selamat menikmati mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak kita berdoa terlebih dahulu selamat menikmati amin rodi dubillahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabi yahwah rasulah robbi zidani ilma warzukni fahmo alhamdulillahirrohbilalamin kita sudah berdoa kita lanjutkan belajarnya ya kita hari ini belajar tentang tema 7 subtema 4 yang pertama tentang keberagaman sikap dan karakter individu ini masuk mata pelajaran PKN apa itu sikap? sikap adalah pikiran dan perasaan yang mendorong kita bertingkah laku ketika menyukai atau tidak menyukai sesuatu jadi perasaan atau pikiran yang mendorong kita untuk bertingkah laku apabila kita menyukai sesuatu dan bertingkah laku apa ketika kita tidak menyukai sesuatu disini sikap setiap individu memiliki sikap yang beragam keberagaman sikap dibedakan menjadi dua yaitu sikap terpuji yang kedua sikap tercelah kita bahas dulu yang sikap terpuji apa sih contoh sikap yang terpuji? salah satunya ini menolong sesama menghargai orang lain menghormati orang lain berbicara jujur membuang sampah pada tempatnya masih banyak lagi sikap terpuji bisa menghormati orang tua membantu teman yang kesusahan apabila temannya ada yang jatuh kita tolong itu salah satu contoh sikap terpuji disini bukur hanya memberikan beberapa saja kamu bisa cari yang lain yang kedua yaitu sikap tercelah sikap yang tidak baik apa saja contohnya contohnya yaitu berbohong suka bohong suka berkelahi tidak menghormati orang lain suka mencelah atau menghina orang lain membuang sampah sembarangan ini hanya salah satu contoh contohnya masih ada lagi yang sikap tercelah misalkan suka mengganggu orang lain tidak mau bersikap baik kepada orang lain dan sebagainya masih banyak lagi contohnya keberagaman sikap yang ada harus kita hargai untuk mencegah terjadinya perselisian dan perpecahan dengan saling menghargai keberagaman maka akan tercipta persatuan dan kesatuan jadi disini kita harus saling menghargai berlalu pun berbeda dengan menghargai keberagaman maka akan tercipta persatuan dan kesatuan nah itu tentang mata pelajaran PKN berikutnya kita belajar bahasa Indonesia yaitu bagaimana cara menulis informasi dari bacaan menulis informasi dari bacaan itu ada beberapa langkah yang pertama menuliskan informasi dari bacaan dapat diketahui setelah kita membaca suatu bacaan setelah kita membaca suatu bacaan kita dapat menuliskan informasinya berikutnya dalam membaca dilakukan dengan seksama baca-bacaan itu dengan seksama dengan teliti jangan bacanya terlalu cepat berikutnya setelah itu kita menuliskan kembali informasi dari bacaan yang kita baca setelah kita baca dengan seksama kita menuliskan kembali informasi tersebut dari bacaan yang telah kita baca berikutnya dengan menulis akan mudah dalam memahami sesuatu setelah dengan kita menuliskan informasi dari bacaan seksama kita akan mudah memahami oh bacaan ini bercerita tentang apa ya isinya apa itu yang berikutnya dalam menuliskan informasi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan kalimat yang efektif jadi dalam menuliskan informasi kamu gunakan bahasa yang mudah dipahami orang lain dan kalimatnya yang efektif kalimatnya yang tidak terlalu bertele-tele dan jangan lupa perhatikan penulisan tanda bacanya baik tanda baca titik koma dan sebagainya dan juga pemakaian huruf besarnya ya itu cara menuliskan informasi dari bacaan berikutnya yaitu menulis isi teks cerita tadi menulis informasi dari suatu bacaan informasinya apa yang ada dalam bacaan tersebut yang berikutnya yaitu menulis isi teks cerita apa saja langkah-langkahnya yang harus kita lakukan yang pertama membaca teks cerita tersebut sama ya teks bacanya harus di cerita dulu ceritanya harus dibaca dulu ya baru tahu nanti isinya berikutnya memahami isi dari cerita dan paragraf awal hingga akhir difahami isinya ceritanya tentang apa nak dari paragraf awal dari awal sampai akhir berikutnya menuliskan beberapa inti dari setiap paragraf nanti paragraf pertama apa intinya atau kalimat utamanya paragraf kedua dan seterusnya apa inti dari bacaan tersebut berikutnya dengan menulis akan mudah dalam memahami sesuatu sama ya dengan menulis dengan menulis tadi kamu akan mudah memahami sesuatu tentang cerita tersebut berikutnya menuliskan kembali cerita berdasarkan informasi yang sudah ditulis dengan bahasa sendiri menuliskan kembali cerita berdasarkan dari bacaan tadi dari teks tadi yang ditulis dengan bahasa sendiri sekali lagi harus menggunakan kalimat efektif dan perhatikan pemakaian tanda bacanya itu ya nak langkah-langkah menulis isi teks cerita ya berikutnya kita menginjak pada mata pelajaran PJUK disini kita belajar tentang menjaga keselamatan saat berenang apa saja yang harus kita lakukan saat berenang agar kita selamat yuk kita mulai peraturan saat berenang kita saat berenang juga ada peraturan yang harus kita patuhi peraturan itu agar kita selamat apa saja peraturan saat berenang yang pertama dilarang meludah dalam kolam berikutnya menjaga kebersihan badan ketiga membilas badan berikutnya memakai sabun antiseptik berikutnya mengeringkan badan dengan handuk tidak membuang sampah di kolam berikutnya tidak membawa makanan ke dalam kolam jadi saat berenang kalian tidak boleh membawa makanan dalam kolam sambil makan itu tidak boleh itu peraturan saat berenang berikutnya tidak berlari-lari di pinggir kolam kenapa di pinggir kolam ini licin nanti kalau kamu berlari-lari tidak tahu saking kencangnya hingga kamu jatuh membuat kalian luka itu juga mengganggu dapat membahayakan keselamatan kalian pada saat berenang tidak membawa sanjata tajam dalam kolam tapisau gunting dan sebagainya yang berikutnya tidak membawa barang-barang berhaga dan perhiasan yang mencolok tidak memakai kalung yang berlebihan terutama yang perempuan tidak memakai gelang yang berlebihan juga seperti itulah itulah peraturan kita saat berenang berikutnya menjaga keselamatan orang lain di pantai ini juga kita perlu jaga keselamatan orang lain pada saat kita pergi ke pantai yang pertama memperhatikan teman yang bermain di pantai ini perlu kita lakukan ini adalah salah satu sikap terpuji juga harus kita lakukan yaitu menjaga keselamatan orang lain di pantai yang pertama memperhatikan teman yang bermain di pantai menemani teman melakukan kegiatan di pantai mengingatkan teman jika ada ombak besar harus ingatkan jangan ke tengah, ombaknya sangat besar itu kita ingatkan yang berikutnya, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut, itu sangat membahayakan, berikutnya menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air, kalau kamu melihat ada pecahan kaca itu kamu singkirkan, atau melihat pisau, atau gunting kamu singkirkan itulah materi tentang BCUK, ya anak-anak kali ini, mungkin itu yang ibu bisa sampaikan, dari PKN Bahasa Indonesia, sama BCUK semoga bermanfaat, gari-gari kalian semua, terima kasih anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan, ibu akhiri sebelum kita, ibu akhiri, kita berdoa dulu ya anak-anak Alhamdulillah, minah syaitan, nirajim, bismillah nirrohman, nirrohim wal as, innal, insya, nalafi berjumpa lagi nanti ibu di lain waktu dengan materi yang berbeda ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati